Intro Ya, selamat hari ini rekan-rekan Bali Blind Podcast dimanapun berada Kembali bersama saya di acara kita yang sangat mantap Mantap hari ini, yaitu Minggu Ceria Kali ini kita mengetangahkan episode yang sangat menarik Yaitu, aksesibilitas toko online untuk para tunanitra Sebenarnya banyak hal yang perlu dibahas saat ini ya Bagaimana peran toko online dapat membuat tunanitra juga bisa berbelanja seperti orang-orang normal biasanya Nah, bagaimana kisahnya? Yuk, kita langsung masuk ke topiknya Nah, disini saya memiliki beberapa opsi Opsi pertama adalah toko online yang sekarang terkenal Seperti misalnya ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, ada BliBli.com dan yang lainnya Nah, setelah kita menemukan beberapa toko online tadi Yang mana sih yang lebih kompatibel dan akses buat para tunanitra seperti saya ini? Pertanyaannya bagus Pertanyaannya bagus Satu hal yang ingin saya beritahu kepada teman-teman semua sebelum saya membahasnya Jadi jenis toko online itu berbeda-beda tergantung dari penyedianya Tidak menutup kemungkinan perbedaan itu akan mencolok ketika kita berbelanja di toko A dan di toko B Itu akan kelihatan bedanya seperti apa dan bagaimana proses perbelanjaannya Gitu Dan saya dengar sekarang Untuk Tokopedia Saat ini aksesibilitasnya hilang 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 guys Sedih ya Namun Itu semua karena memang Kita harus memperbarui aplikasi Dan ini sudah banyak ya Yang mereview di youtube ataupun di ruangan sebelah Tentang hilangnya aksesibilitas dari aplikasi Tokped Gitu Namun yang saya suka dari Tokped itu adalah Kita bisa mendapatkan barang yang kita mau sesuai dengan apa yang kita inginkan Dan jaminan barangnya 100% bagus Kayak itu Lalu Setelah hilang Apa sih yang bisa menggantikan Tokped? Nah jawabannya adalah Lazada Untuk saat ini Lazada ID Pembaruannya sangat signifikan berubah Namun Tidak meninggalkan kesan aksesibilitas bagi para tunanetra yang ingin berbelanja di Lazada Kenapa demikian? Karena kita masih menemukan tombol-tombol yang bisa ditekan Ataupun tombol-tombol yang berlabel ya Ada namanya Dan itu merupakan tombol apa? Seperti itu Bukan image tombol atau image tombol tidak berlabel Atau tombol bergambar ya Yang hanya bisa dilihat dengan mata awas Atau orang normal Gitu Nah kemudian Bagaimana sih Aksesibilitasnya Lazada itu? Nah Saya sudah pernah berbelanja Ada sekitar 5-6 kali ya Mungkin sudah lebih ya Di Lazada Itu Menurut saya Bukan pengiriman ya Kita ngomongin aplikasinya dulu nih Aplikasinya sangat akses Dan Pemberitahuannya juga Sangat simple Tidak seperti yang lain Gitu Dan Perintah yang kita bisa masukkan itu juga Bisa kita pilih sendiri Maksudnya kita bisa Mengakses seluruh Konten di dalamnya Seperti misalnya kita beli sepatu gitu kan Beli sepatu Kalau dulu Di update-an tahun lalu Kalau nggak salah Itu Lazada itu masih kurang akses untuk memilih ya Misalkan sekarang kan Sepatu Pria 42 Ukuran kaki 42 Nah disitu ada pilihan warna kan Nah Warna apa? Pada saat kita klik Itu sudah terbaca teman-teman Putih, hitam Biru Merah Nah itu sudah dibaca Melainkan dengan Aksesibilitas yang tahun lalu Gitu Nah Kemudian Apalagi Nah Yang kita tidak Boleh tinggalkan di Lazada itu adalah Notifikasi yang simple Dan juga pesanannya bisa kita track Dengan menggunakan kode tracking yang diberikan Kayak gitu Nah Teman-teman Barang-barang apa saja sih yang sudah saya pernah beli di Lazada Dan bagaimana sistem pengirimannya apakah sampai dengan tepat waktu atau bagaimana Nah sekarang kita membicarakan tentang pengiriman ya Dari masing-masing toko online Dimulai dari Tokopedia Pada saat saya dulu masih menggunakan Tokopedia saat-saat Tokopedia masih akses Nah jadi pengalamannya begini Ketepatan dan kecepatan pengiriman barang Itu sangat terjaga Sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Google Atau misalnya Sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh komputer yang ada di sana Misalkan Dapatkan barang di hari Selasa sampai dengan Jumat Nah seperti itu Jadi di hari Senin itu Dia akan kirim barangnya Dan Selasa itu dia akan mengabari bahwa barangnya sudah sampai di logistik dan pasar dan sebagainya Dan kemungkinan barang itu akan kita terima hari Selasa malam Atau hari Rabu pagi Seperti itu Nah teman-teman Keunggulannya Kita belanja di Tokopedia itu dulu Saya sangat merasakan Kemudian dari Kualitas packagingnya Packagingnya itu sangat rapi sekali Dan juga Saya rasa itu sangat Membuat saya lebih puas Berbelanja Nah Masing-masing Toko online itu masih punya kelebihan dan kekurangan Wajar ya Karena kita kan ada di Indonesia Pasti ada kelebihannya Ada kekurangannya Namun kita harus Coba semua Kayak gitu Nah kemudian di Lazada bagaimana Nah Lazada ini Terkadang Untuk pengiriman Itu bisa delay satu hari Ataupun bisa delay satu minggu Kadang-kadang Mungkin dikarenakan Stok barang habis Ataupun Sesi aktif Untuk pesanan Dinoaktifkan oleh aplikasi Karena Si penjual Tidak memproses pesanannya Seperti itu Teman-teman Seperti yang saya lakukan Beberapa Hari yang lalu Saya membeli sebuah produk Dari Lazada misalnya Itu Saya bisa mendapatkan Barangnya Esok Sampai dengan hari Kamis Ceritanya Saya pesannya hari Sabtu Nah ketika hari Senin tiba Harusnya kan Itu barang Sudah di jalan Ya Atau hari Minggu pagi lah Kita sudah dikasih tau Bahwa barangnya akan Segera dikirim Nah itu kadang-kadang Terlambatnya satu hari Seperti yang saya alami hari ini Barangnya baru dikirim sekarang ya Jadi Estimasinya Kita akan bisa dapat Barangnya sekitar Hari Rabu atau Kamis Bukan hari Selasa Atau Jumat Tergantung dari Kecepatan si Pengirimnya Nah Apa saja sih yang Menamai perusahaan Yang Mengirimkan barang Nah Kita ngomongin masalah pengiriman Nah Lazada punya Lex ID Tokopedia punya si cepat Kemudian Shopee itu Saya lupa namanya ya Pokoknya ada Sistem jet-jetnya gitu ya Nah si cepat dan si Lex ID ini Kecepatannya hampir sama Satu hari pengiriman barang Dan juga Satu hari pemrosesan barang Itu Akurat menurut saya Mereka berdua akurat Selain juga Bisa Bernegosiasi langsung Dengan tokonya Sama juga dengan Seller-seller di toko online Yang di sebelah Seperti tokopedia Shopee dan yang lainnya Itu tokonya bisa Chat Kita atau chat Kita yang chat tokonya Atau sellernya Seperti itu Kita bisa Meminta Order untuk barang Yang dimaksud Kemudian catatannya Jadi biar gak salah beli Lebih mending kita Chat sellernya Gitu Kebanyakan teman-teman saya Yang di Tunanetra Itu melakukannya Karena menghindari yang namanya Salah beli Udah terlanjur pesan Tapi yang datang Malah bukan yang itu Gitu Maksudnya Nah akhirnya Ya Si Penjual Pembeli ini Memutuskan untuk Menjualnya kembali Kayak gitu Namun ya Tidak menurutkan Kemungkinan juga Barang yang dikirim itu Memang benar-benar Barang yang diinginkan Begitu teman-teman Nah ngomongin Masalah Bagaimana sih Pengalaman belanjanya Pengalaman belanjanya Bagus Semua toko Pengalamannya bagus Tidak ada yang Mengecewakan Menurut saya Mulai dari Barang-barang kecil Barang-barang gedi Yang saya beli Seperti halnya Waktu saya membeli Speaker Itu Sangat Produk Produknya Sangat terjaga Dan Proses pengirimannya Juga cepat Gitu Jadi tidak perlu khawatir Dengan produk ya Tidak akan Keteteran Seperti halnya Kemarin saya membeli Kamera itu Pengirimannya sesuai Dan yang Barang yang datang Juga Bagus Gitu Dan sekarang pun Saya akan Optimalkan Penggunaan Lazada dan Tokopedia Serta Shopee Dan yang lainnya Gitu teman-teman Gimana Teman-teman Jika teman-teman Ada niat Untuk Bertanya Silahkan ya Untuk podcast ini Dan Mudah-mudahan Podcast ini Bermanfaat Pada teman-teman Semuanya Untuk mengetahui Sekadar jenis Informasi Yang disampaikan Oke Baik Untuk itu Akhirnya Podcastnya Saya cukupkan Sampai disini Terima kasih Telah bergabung Di Bali Blind Podcast Dan telah Mendengarkan podcast Saya hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Serta Menjadi ilmu Dan menambah ilmu Bagi teman-teman Saya semuanya Yang ada disini Terima kasih Selamat hari ini Selamat beristirahat Dan Stay healthy Stay safe Ingat pesan ibu Lakukan pencegahan Covid-19 Dengan menggunakan Istilah 3M Memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan See you Next Episode Sub indo by broth3rmax